Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr.Hodut nah di video kali ini Mr.Hodut mau membahas tentang hamster nah jadi hamster itu ada banyak perilakunya teman-teman ya jadi salah satunya perilaku yang suka dilakukan oleh hamster adalah suka menggigit-gigit kandang ya teman-teman ini juga sama nih ini kan ada yang mudah warnanya itu kalau teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini itu ada yang warnanya udah sedikit warna hitam-hitaman gitu itu karena sering digit-gigit sama hamsternya teman-teman dan apalagi hamster ini kadang-kadang suka gigit hamster nah kenapa sih bisa gigit-gigit kandang? ada penyebabnya teman-teman nah ini sih pengalangan Mr.Hodut sih teman-teman ya penyebab-penyebabnya jadi kalau teman-teman mau nambahin lagi nanti penyebabnya kenapa sih hamster ini bisa digigit kandang? ya bisa terus di kolom komentar ya teman-teman nah jadi di seluruh dalam bumi ada 4 hal yang biasa bikin hamster itu digigit kandang ya teman-teman nah penyebab yang pertama adalah biasanya mencari perhatian kita teman-teman kalau suka cari perhatian lebih atau nggak teman-teman suka sama satu perempuan atau lawan jenis teman-teman biasanya kan suka cari perhatian ya teman-teman ya nah hamster pun sama biasanya kalau kita nggak sering perhatiin si hamster ya teman-teman dan hamster itu suka mencari perhatian kita dengan cara digigit kandang nah dia kalau digigit-gigit kandang itu tujuannya supaya ada bunyi-bunyi atau ada sesuatu apapun ya teman-teman ya yang bisa membuat perhatian kita menuju ke hamster itu jadi kita si hamster itu mencari perhatian kita teman-teman nah itu penyebab yang nomor satu teman-teman penyebab yang kedua adalah mengatur pertumbuhan gigi jadi biasanya kalau si hamster itu kan kalau masih kecil teman-teman ya giginya tuh supaya rata atau supaya nggak panjang sebelah atau nggak bagus lah teman-teman giginya nah biasanya si hamster itu menggigit-gigit benda-benda yang keras teman-teman nah kalau kita taruh di kandang-kandang seperti ini ya teman-teman ya biasanya di kandang-kandang seperti ini biasanya itu si hamster itu bakal digigit-gigit kandang teman-teman karena ya ibaratnya supaya giginya tuh gatel biasanya teman-teman dan sama seperti manusia biasanya kalau pas lagi kecil nah ini pengalaman yang Mr. Hodut teman-temannya pengalaman kalau pas lagi misalnya kecil juga waktu itu kata orangtuanya Mr. Hodut biasanya gigit-gigit kayak sesuatu yang apa karena giginya baru tumbuh dan gatel biasanya kayak gigi-gigit sesuatu nah sama seperti hamster yang terpun sama biasanya tuh dia gigit-gigit kayak gitu supaya gatel giginya sama mengacur pertumbuhan si giginya nah itu teman-teman nah lalu penyebab yang ketiga ya teman-teman adalah hamsternya tuh stress teman-teman nah teman-teman bisa lihat ada ciri-ciri hamster yang stress sih teman-teman disini ya nah teman-teman bisa lihat disitu Mr. Hodut udah jelasin hamster stress tuh kenapa penyebabnya apa jadi tingkah lakunya seperti apa nah itu salah satunya bisa penyebab digigit kandang mungkin karena stress ya sama seperti manusia ya teman-teman sebenarnya kalau stress kan apa aja bisa dianggap menurut kita benar teman-teman ya nah sama seperti hamster pun digigit-gigit itu tuh digigit-gigitkan itu jadi benar teman-teman menurut dia nah itu salah satu tingkat ya mungkin stressnya hamster teman-teman nah selain itu penyebab yang keempat teman-teman ya adalah karena kandangnya terlalu kecil teman-teman biasanya kalau kandangnya nah kalau segeri gini kan ini kalau biasanya kalau dia dua kalau tiga teman-teman ya dia kan saling saling apa saling ungku satu sama yang lain tuh saling bertemu ya teman-teman mungkin dari situ dia bisa jadi pengen bebas dari kandang ini teman-teman ya gimana caranya lah dia gigit-gigit dia doblok 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 supaya si kandang ini terbuka dan bisa kabur teman-teman ya sama seperti manusia lah kalau manusia juga kalau kita disimpan di dalam satu tempat yang kecil yang banyak orang pasti kita juga gak nyaman teman-teman hamster tuh sama dan nyaman gitu teman-teman nah jadi itu sih penyebab empat hal yang disuruh tahu kenapa si hamster itu suka gigit-gigit kandang teman-teman nah biasanya sih apa sih yang diakibatkan dari gigit-gigit yang biasanya teman-teman yang pengalaman yang misterurut nih bagian mulutnya tuh bakal menjadi luka teman-teman bagian mulutnya bakal jadi luka bagian mulutnya bakal jadi luka bagian mulutnya itu biasanya jadi kayak semacin berdarah atau saryawan atau apa teman-teman jadi jadi kayak luka-luka gitu teman-teman di dekat bagian mulutnya nah terus akibat yang keduanya adalah biasanya sih kalau udah gigit-gigit kandang dia tuh ibaratnya bakal seperti naik-naik ke atas kandang teman-teman main kait ke atas kawat-kawat seperti gini teman-teman ini kawat-kawat seperti gini dia bakal naik-naik nanti kalau udah naik-naik biasanya tuh suka kejepit kakinya kadang-kadang seperti itu teman-teman ya itu karena dia kenyamanan pas lagi gigit-gigit kandangnya ke atas teman-teman nanti dia nanti kejepit kejepit itu bisa si kakinya itu bisa yang paling patah lagi jadi patah dan jadi gulitung teman-teman dan misterurut udah pernah review deh tentang kandang kandang kawat ini dan akibatnya itu bisa jadi patah kakinya itu pernah review teman-teman kalau teman-teman bisa carilah di video yang ini teman-teman ya nah jadi kalau teman-teman eh kalau hamster teman-teman gigit-git kandang itulah penyebabnya jadi teman-teman bisa segera melakukan solusinya teman-teman nah nanti solusinya cara mengatasinya gimana sih supaya bisa ke gigit-gigit kandang tapi gak 100% berhasil tapi ini pengalaman yang misterurut dengan cara membuat seperti itu bisa berhasil teman-teman oke teman-teman di next video bakal misterurut bikinin oke teman-teman jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya teman-teman dadah teman-teman